Pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Serang mendorong para pemilik angkutan untuk membentuk badan hukum atau tergabung dalam kooperasi angkutan Pembentukan badan usaha selain mengikuti amanah dari undang-undang juga mendatangkan kemanfaatan bagi pemilik angkutan Hal itu mengacu pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pada pasal 139 disebutkan penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara badan usaha milik daerah atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kasih angkutan pedesaan Nazili menjelaskan bahwa berdasarkan aturan tersebut pihaknya mendorong pemilik angkutan untuk membentuk badan hukum melalui kooperasi Hal itu untuk mempermudah mereka dalam mengurus perizinan angkutan Menurutnya sekarang izin angkutan umum harus melalui sistem OSS atau Online Single Submission Rangkanya mulai dari perpanjangan STNK hingga kir dalam satu sistem yaitu OSS Sejauh ini banyak pemilik angkutan yang akan memperpanjang STNK harus minta rekomendasi dari Dishub Sementara sistem OSS mensyaratkan adanya badan hukum atau kooperasi Sementara di Kabupaten Serang angkutan umum dimiliki perorangan Karena aturan tadi Karena udah melalui OSS Mereka mau, mereka siap Justru malah itu kita dorong Mereka siap Karena ini juga dari hasil curhat kapolres dengan masyarakat terutama kaitan angkutan umum Keluhannya itu Itu yang kita bisa Jadi koros itu sebagai wadahnya? Wadahnya nanti Itu bisa diproses nanti secara aturan Diketahui di Kabupaten Serang ada empat kooperasi yang akan dibentuk sesuai zona Yaitu zona Tanara Zona Cikande Zona Tujung Tejah Dan zona Anyer Rio Anggara Jurnalis Baten TV Dari Serang Memberitakan